Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maha Sucu Allah Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadut Allah Semoga kita Setahu dalam bimbingan rahmat dan hidup Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah walhamdulillah Astagfirullah Wallahu akbar Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara Kali ini kita akan membahas terkait dengan pola penataan Nusantara atau dunia bahkan Sangat populer di kalangan pihak-pihak tertentu terkait dengan Notorogo, Notokeluargo, kemudian Notowargo, dan Notonegoro Jadi maksudnya ada Notorogo atau Notodiri Kemudian ada Notokeluargo atau Notokeluarga Kemudian ada Notowargo, kemudian ada Notonegoro Target Notorogo itu adalah Soleh-Soleha Target Notokeluargo adalah Sakinah Target Notowargo adalah Marhamah Nah untuk mewujudkan Notonegoro Jadi fase saat ini Kalau boleh tim Raja Wali memberikan gambaran Fase saat ini Ini adalah masuk dalam fase Notonegoro Namun perlu saudara aku pahami bahwasannya Pola seorang SP atau IM dalam Noto itu tidak Seperti pola kepartaian atau organisasi pada umumnya Jadi tidak ada rio, tidak ada sorak-sore, tidak ada penggalangan masa Karena apa? Karena ini kan semacam revolusi sunyi sebenarnya Jadi revolusi sunyi ini Tidak bisa atau tidak boleh Dia memang tidak akan terendus oleh Pihak-pihak tertentu Kecuali atas izin Allah Nah untuk membentuk fase ini Ada tahapan yang memang harus dilakukan Dalam artian begini Ketika Notorogo umpamanya Itu selalu ada Ada estafet lah Noto keluarga juga ada estafet Noto wargo juga Apalagi Notonegoro Jadi dalam pola menata ini Notonegoro ini juga ada estafet Seperti halnya ketika Soekarno akan membangun negara Itu kan jelas tahapan persiapannya sangat luar biasa Dengan BPUPKI Kemudian PPKI dan sebagainya Dan itu terus berlanjut Jadi terus berlanjut Terus berlanjut Seperti apa persiapannya itu sangat Apa namanya Sangat 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 variatif lah Tergantung situasi dan kondisinya Jadi generasi yang ada Itu mempersiapkan Segala sesuatu kebutuhan Untuk generasi berikutnya Ayah kita Orang tua kita Mempersiapkan untuk kita Nah nanti kita akan Mempersiapkan untuk keturunan kita Dan begitu seterusnya Nah posisi saat ini Dalam fase Notonegoro Ini adalah posisi peralihan Jadi ada sesuatu Yang sedang dipersiapkan Untuk dialihkan Sehingga ketika peralihan ini Sukses itu akan Mempermudah Suksesinya akan lebih mudah Gitu loh Maksud seperti itu Peralihan ini Apa namanya Estapet atau pola peralihan ini Tidak sederhana dan tidak gampang Karena yang dibereskan kembali Tidak hanya fisik sebenarnya Tapi semua unsur Jadi dari sepuluh alam yang ada Dari alam mulai alam Tumbuhan benda mati hewan Kemudian manusia ruh Kemudian siluman jin setan iblis malaikat Semuanya Itu Sama-sama melakukan transformasi Gitu loh Jadi Ketika akan menjelang pemimpin baru Maka disini tetap ada peralihan Suksesi ini tetap memerlukan penataan atau perubahan Dalam setiap Pergantian kepemimpinan itu Selalu dipersiapkan suksesi Kalau tidak dipersiapkan Nanti keos Gitu loh Itu Efeknya lebih Lebih membahayakan Atau efeknya lebih Ya lebih merusak lah Dan seorang SP Seorang IM Sudah memastikan Jadi sudah meminta semacam garansi lah Bahwasannya Peralihan ini Atau suksesi nanti Itu Tidak boleh Atau memang harus dipersiapkan Sebaik mungkin Agar sukses dan tidak Membuat Gaduh Atau tidak membuat keos di masyarakat Gitu Karena untuk apa dibangun Kalau harus dihancurkan Gitu kan Seperti itu saudara Nah persiapan-persiapan ini Sangat rumit sebenarnya Apalagi ketika berbicara Persiapan di fisik Gitu loh Karena kan Sudah saya jelaskan Dalam beberapa video sebelumnya Bahwa Kalau di spirit itu Kun langsung jadi Tetapi kalau di fisik Itu ada isi bensin dulu Ada jalan ke sono dulu Ada silaturahmi ke tempat ini dulu Ada kesana dulu Jadi membutuhkan energi Membutuhkan pemikiran Membutuhkan biaya Dan sebagainya Dan sebagainya Jadi untuk di Wilayah fisik Suksesi ini tidak mudah Kalau di spirit itu lebih mudah Di spirit lebih mudah Maksudnya mudahnya lebih cepat lah Untuk kapasitas ini lebih cepat Nah Pola berpikir seperti ini Bahwasannya Peralihan atau menuju Pasir suksesi Notonegoro ini Sebenarnya oleh sebagian Orang Atau oleh sebagian Pihak itu Sudah mulai terbaca Karena apa? Karena peralihan ini Sudah saya katakan tadi Melibatkan seluruh Unsur alam Jadi Alam juga Sebenarnya Sudah memberikan sinyal Sudah memberikan Alam sendiri Sudah bertransformasi lah Sudah bertransformasi Untuk menyongsong Pergantian ini Sederhana saja Benda mati Atau tanah Sekarang gugatan Terhadap mafia tanah Sudah mulai ada Dan dimenangkan Itu loh Kasus Artis Nyerina Nyerina Jubir Kalau tidak salah Itu fakta nyata Bahwasannya Mafia tanah itu ada Dan tanah mulai berontak Melalui mekanisme hukum Jadi alam bergerak Kemudian itu Tidak Tidak semerta-merta Ekspresi alam Ada kalanya Alam bergerak Melalui tangan-tangan manusia Seperti itu Gitu loh Jadi seluruh alam ini Memberikan Ekspresinya itu Melalui Bisa melalui langsung Bisa juga Melalui manusia Transformasi itu Tetap ada Saudaraku Gitu ya Nah ketika Mafia tanah digugat Oleh pihak Korban Kemudian menang Dan akan dikembalikan Itu sebagai bukti Bahwa Bumi Atau benda mati Itu Sudah tidak rela Sudah tidak rido Dengan Kedoliman Yang terjadi Selama ini Perebutan hak Selama ini Maka ketika Menyongsong Pemimpin baru Tanah Melakukan Transformasi Bersiapan Mereka berontak Dan pada akhirnya Realnya Fakta di Fisiknya Atau fakta di Dunia manusianya Gugatan itu Bisa Dimenangkan Itu Itu salah satu contoh Realnya terkait Dengan Persiapan Otonogoro Karena semua aspek Harus dipersiapkan Tidak bisa Hanya satu pihak Tidak bisa Hanya di satu sisi Semua aspek Harus dipersiapkan Nanti setelah ini Akan menyusul Persiapan Yang kita lihat Dari aspek Umpamanya Dari binatang Atau hewan Nanti kita akan Bisa melihat Yang real nyata Dari manusianya Seperti apa Jadi efek Yang selama ini Diproses Atau Efek yang Kita akan melihat Efek Dari suatu proses Yang mungkin Tidak terlihat Itu maksud saya Ya Jadi ketika Ada proses Di sepirit Untuk mempersiapkan Ini Efeknya memang Akan terlihat Di belakangan hari Nah sedangkan Ini sedang berjalan Maka efeknya Nanti juga akan Mengikuti Nah fase inilah Yang sedang Yang sedang Berjalan Fase Nontonogoro Berbicara Nontonogoro Atau Sebagai Upaya Dalam mewujudkan Baldatun Ini Persiapan Persiapan Di sepirit Sudah selesai Dan di fisik Sedang berjalan Jadi di sepirit Sudah selesai Di fisik Sedang berjalan Semua sudah Dipersiapkan Semua sedang Mempersiapkan Semua sudah Dipersiapkan Ada yang sudah Selesai Dipersiapkan Ada yang Sedang Dipersiapkan Itu Karena Sukses ini Transformasi ini Harus sukses Tidak boleh Atau Allah Tidak menginginkan Ini Kacau lah Chaos dan sebagainya Allah tidak akan Mungkin menginginkan Hal itu Jadi Kita tunggu saja Saudara ku Tidak usah Menebak Menebak Tidak usah Apa Membangun Skenario Sendirilan Kita tunggu saja Kita lihat Simbol-simbol Dari alam Dan sebagainya Semua sudah Sudah menuju Sama-sama menuju Ke arah Transformasi Gitu Bagi saudara ku Yang memang Peumpamanya Memiliki Kemampuan Spiritual Atau Metafisika Atau Supranatural Silahkan Dilihat Di dunianya Di dimensinya Bagaimana Di disana Juga sudah Mulai tertata Jadi Ketika Nanti Jumunang Noto Dalam Tahapan Noto Negoro Jalannya Sudah Mulus Gitu Jalannya Sudah Mulus Aspalnya Sudah Bagus Sehingga Kedepan Tinggal Injek Gas Lari Bukan Lagi Untuk Menata Jadi Penataan Sedang Dilakukan Polanya Seperti Itu Ketika Akan Menginjak Pada Pase Tiga Maka Pase Dua Dipersiapkan Dulu Jembatannya Dipersiapkan Ketika Masuk Pase Empat Dari Pase Tiga Jembatan Juga Dipersiapkan Itu Akan Terus Terulang Seperti Itu Jadi Saat Ini Orang Orang Tua Para Sesepu Sedang Mempersiapkan Fase Suksesi Atau Fase Transformasi Atau Fase Mempersiapkan Pemimpin Ini Agar Suksesi Ini Agar Transformasi Ini Bisa Berjalan Bisa Sukses Sesuai Dengan Yang Allah Kehendaki Rakyatnya Sejahtera Negaranya Aman Sepi Ingin Maling Tong Ingin Rampok Kedepannya Targetnya Seperti Itu Dan Itu Tidak Mungkin Bisa Dilakukan Jika Tanpa Penataan Yang Sempurna Seperti Itu Kita Berharap Semoga Ada Umur Maksudnya Semoga Kita Bisa Melihat Bisa Melihat Hal Ini Terwujud Gitu Maksudnya Hal Ini Terwujud Dan Kalau Saya Berkeyakinan Terwujud Maksudnya Saya Berkeyakinan Insya Allah Saya Bisa Melihat Itu Walaupun Umur Memang Rahasia Allah Tapi Saya Optimis Saya Bisa Melihat Itu Terwujud Dan Semoga Kita Semua Bisa Menjadi Bagian Dari Ini Kembali Saya Tekasan Bahwa Fase Notonegoro Sedang Dalam Proses Persiapan Kita Berdoa Semoga Kita Menjadi Bagian Dari Orang-orang Yang Allah Pilih Untuk Bersama-sama Membangun Kejayaan Masa Depan Terima Terima kasih Saudara Kung Tetap Tingkatkan Iman Dan Amal Soleh Air Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima